Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar, sahabat Sauhraden dimanapun berada Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas Untuk kali ini Sauhraden membahas Alpukat yang ditanam di pekarangan rumah Yang ada di kolam komentar seputaran tanaman Alpukat yang ditanam di pekarangan rumah Alpukat yang ditanam Alpukat Cimpedat yang orang kenal Alpukat Miki Di daerah tempat tinggal Sauhraden, masyarakatnya menanam Alpukat hanya di pekarangan rumah Namun buahnya sangat lebat Banyak pertanyaan dari sahabat Apakah menanam Alpukat di pekarangan rumah akar tanaman tidak merusak tembat atau bangunan rumah? Pertanyaan yang kedua Apakah menanam Alpukat di depan rumah tidak takut ulat? Karena biasanya menjelang berbuah pohon Alpukat banyak ulatnya Nanti kita jawab setelah melihat tanaman Alpukat ditanam di pekarangan Mari kita lihat dulu suasana perkampungan tempat tinggal Sauhraden Nah disini bisa kita lihat Salah satu rumah menanam Alpukat sangat berdekatan sekali dengan tembok rumahnya Memang usia pohon ini baru mengijak enam tahun Tapi sudah beberapa kali panen Mari kita lihat juga pohon Alpukat yang ditanam di pekarangan rumah Pohon Alpukatnya lebih besar dan lebih tua dari pohon yang pertama Perbedaannya pohon Alpukat pertama ditanam sangat berdekatan dengan tembok rumah Sedangkan pohon yang kedua ini sangat berdekatan sekali dengan tembok pagar Tanaman ini cukup besar coba lihat Apakah tembok pagar ada kerusakan? Batang pohon hampir menempel pada tembok pagar Jarak batas rumah dengan pohon Alpukat kurang lebih 2 meter setengah Pada video sebelumnya sudah ditayangkan Pohon ini berbuahnya sangat lebat dan buahnya sampai menyentuh tanah Mari kita lihat pohon Alpukat yang lebih besar lagi Usia pohon Alpukat ini lebih dari 25 tahun Tanaman Alpukat ini ditanam dekat pintu pan rumah Mari kita lihat lebih dekat lagi Tanaman ini sangat besar dan tinggi Tanaman ini sangat besar dan tinggi Karena usiannya lebih dari 25 tahun Karena usiannya lebih dari 25 tahun Walaupun usia tanamannya sudah cukup tua Akan tetapi produksi buahnya masih sangat bagus Pohon ini sudah dijadikan pohon indut Untuk diambil entresnya Selain pohonnya sehat Produksi buahnya juga sangat luar biasa Mari kita lihat pohon Alpukat yang ketiga Pohon Alpukat ini sangat sering Saung Raiden bikin konten Karena sering berbuah dan buahnya sangat lebat Dan berdekatan dengan rumah Saung Raiden Ketika musim berbuah Banyak sekali buah Alpukat berada di atas genting Setelah melihat tayangan tadi Dapat kita simpulkan pertanyaan dari sahabat Saung Raiden Pertanyaan pertama Apakah menanam Alpukat dekat rumah tidak merusak tembok rumah? Untuk sementara ini kami pastikan masih cukup aman Karena pohon Alpukat yang sudah ditanam puluhan tahun Pertanyaan kedua Apakah pohon Alpukat ketika musim berbuah ada ulat bulu? Semua pohon pasti ada hamanya terutama ulat Seandainya banyak ulat bulu Tentunya di daerah kami tidak akan menanam pohon Alpukat berdekatan dengan rumah Mungkin itu yang bisa dapat Saung Raiden Bantu menjawab pertanyaan dari sahabat Semoga dapat bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih